Laporan reporter Choward News, Hari Darmawan. Choward News.com, Jakarta, badan mantan Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Umum Ahmad Hermanto Dardak akan dimakamkan di Pemakaman Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu pagi. Hermanto Dardak meninggal dalam kecelakaan lalu lintas di Pamalang Batang Tol Road, Jawa Tengah, pada Sabtu pagi pukul 3.25 am. Wakil Gubernur Jawa Oriental Emil Dardak, yang juga putra mendiang Hermanton Dardak, berterima kasih kepada Menteri Negara dan Presiden Jokowi karena mengizinkan dimakamkan di TMP Kalibata. Kami berterima kasih kepada Menteri Negara dan juga Presiden bagian atas almarhum sebagai penerima Mahaputra Bintang 2014 untuk dimakamkan di Pemakaman Pahlawan Kalibata besok pagi, kata Emil pada hari Sabtu. Menurut Emil, sejauh ini keluarga belum dapat mengkonfirmasi momen pemakaman yang tepat. Baca juga, tiba di rumah duka selama sawit, Emil Dardak ikhlas atas kematian ayah. Karena kita masih dalam suasana kesedihan yang mendalam. Kami masih yakin kapan tepatnya, kata Emil. Menurutnya, pada saat ini pendekatan pribadinya segera bertemu ibunya untuk mendukung untuk dapat bertahan. Baca juga, kecelakaan Dardak Hermanto di Jalan Tol Pamalang, dilepaskan oleh pengemudi yang mengantuk, kecepatan 100 km per jam. Untuk mendapatkan informasi, insiden kecelakaan yang melibatkan almarhum persaudaraan Dardak terjadi pada Sabtu pagi sekitar pukul 3.25 am. Justru di Jalan Tol Pamalang Batang KM 341-400. Saat ini, mayat Hermanto dibawa dari Rumah Sakit Aro Pekalongan ke Rumah Duka di Jalan Swakarsa V No. 28, Duransawit, Yakarta Timur.